Duel sengit tersaji di Bobak Grand Final Putra Kompetisi Bola Voli Proliga 2023 saat juara bertahan Jakarta Lafani Alobeng bertemu Jakarta Bayangkara Presisi di Gor Amongrogo, Yogyakarta minggu malam. Jakarta Lafani Alobeng membuka kemenangan di set pertama dengan unggul skor 25-22. Namun pada set kedua, para pemain Jakarta Bayangkara Presisi mulai bangkit dan balas memenangkan pertandingan dengan skor 25-22. Bahkan Bayangkara Presisi membalikan keunggulan dengan marih kemenangan di set ketiga 26-24. Di set keempat, kedudukan menjadi sama kuat 22 setelah Jakarta Lafani menang 25-21. Pada set penentuan, klub milik Susilo Bambang Yudhoyono ini akhirnya mensukses mempertahankan gelar juara Proliga berkat skor kemenangan 15-9. Peringkat ketiga kompetisi bola voli Proliga 2023 diraih tim Putra Jakarta Stinbin usai menang 3-0 atas Surabaya Bin Samator. Pertarungan ketat sempat terjadi di set pertama, namun Stinbin mampu menang 31-29. Di dua set berikutnya, Surabaya Bin Samator tak mampu bangkit. Jakarta Stinbin menang di dua set berikutnya 25-23 dan 25-18. Kemenangan Jakarta Stinbin di babak perebutan peringkat ketiga ini sekaligus menegaskan dominasi mereka atas Surabaya Samator yang selalu menang dalam lima kali pertemuan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Pertarungan terakhir itu berdua dari Menschen yang tertiduri. Terima kasih telah menonton!